Adika Maulana, Faisal Ibnu, Rafka, Rizgarisi Perdana, Jordi Julius, Dian Agustian, Wawan Kurniawan, HPT Gaming, Kanzaki, Kaila Putri, Sefa Yonotama, Muhammad Halim, Bagas Dwi Saputro, Alamunandar, Sandi Pratama, dan semua remah nersi yang ada di seluruh penjuru dunia. Kalau semuanya dimana pun kalian berada bagaimana kabarnya? Sebuah kisah yang ditulis oleh sang Raja Horror yakni Stephen King adalah Battleground tahun 2006 ini. Dimana sebenarnya film ini merupakan film pendek yang ditayangkan di televisi. Ya mungkin kalau dikita semacam FTP, hanya saja FTP di negara barat digarap lebih serius yang hasilnya hampir menyerupai film layar lebar yang sesungguhnya. Penasarin? Langsung saja pesan handsfree, simetriskan pusis serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan... Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang wajahnya sangat nalangsa sekali. Terlihat dia memegang dan memandangi beberapa mainan di atas meja. Salah satunya adalah mainan balerina yang bisa berputar dan mengeluarkan suara musik. Pria ini bernama Hans Morris, seorang pemilik perusahaan mainan terbesar yang produknya sendiri hampir tersebar di berbagai belahan dunia. Dimana Hans Morris bersedih oleh karena baru saja kehilangan sang ibu yang sangat dicintainya. Dimana sang ibu sendiri merupakan seorang pembuat mainan yang menginspirasi Morris untuk bisa sesukses seperti sekarang. Di saat bersamaan, kita akan melihat seorang pria bernama Jason. Ini bebenguknya yang sedang berkendara dan berhenti tepat di depan gedung perusahaan milik Morris. Dimana Jason ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka dengan kesuksesan yang diraih oleh Morris. Sama seperti Baba Yaga alias John Wick, Jason melakukan pekerjaannya secara senyap dan muncul secara tiba-tiba dengan menembak mereka menggunakan peluru bius. Barulah ketika sudah selesai dengan penjaga, Jason pun masuk ke ruangan Morris menggunakan pistol sungguhan untuk membunuh targetnya yang dia sama sekali tidak tahu apa dosanya. Satu kebiasaan Jason, dia selalu mengambil cindera mata untuk setiap misi yang dilakukannya sebagai simbol bahwa dia selalu sukses dalam menjalankan aksinya dan kali ini Jason mengambil boneka ballerina yang sempat dipandangi dan dipegang oleh Morris tadi. Malam itu juga Jason langsung terbang pulang kembali ke kotanya yang secara kebetulan muncul SMS dari The Continental yang melakukan pembayaran atas pekerjaannya tadi. Saat itulah ada seorang penumpang wanita tepat di sampingnya yang meminta permen karet tanpa si wanita sadar bahwa orang yang dimintainya tersebut adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sangat mematikan. Tiba di bandara, berita tentang kematian Hans Morris langsung viral di media yang secara dia adalah miliarder pemilik perusahaan mainan terbesar di dunia dan dari hasil penyelidikan polisi, mereka menemukan bahwa Hans Morris dieksekusi sangat rafi oleh seseorang yang pastinya sangat profesional. Ketika naik eskalator, disitu ada seseorang yang membawa mainan di tasnya entah apa yang spesial dengan misinya kali ini, mungkin hanya sugesti akibat kelelahan tapi Jason merasa seolah sedang dipandangi oleh beberapa mainan termasuk mainan bangkong yang ada di lobi apartemennya. Sebagai pembunuh bayaran dengan tarif tinggi, Jason memiliki sebuah apartemen mewah lengkap dengan kolam renang dan pemandangan gedung-gedung tinggi juga ada sebuah mainan bebek yang biasa dia mainkan ketika sedang ngojai. Selesai mandi, Jason pun mengambil mainan bailarina lalu meletakkannya dalam lemari pajangan yang disitu terdapat banyak sekali cindera mata dari para korbannya sehingga bisa disimpulkan bahwa sudah banyak sekali orang yang telah Jason bunuh dan fakta bahwa dia sengaja mengoleksi benda-benda tersebut menandakan bahwa Jason tidak pernah menyesal dengan apa yang telah dia kerjakan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Jason sedang tidur relap di sofa, dia pun dibangunkan dengan suara bell dari mbak pelayan yang mengantarkan sebuah paket berupa kotak. Sebagai orang yang waspada dan terlatih, Jason tentunya tidak begitu saja melangsung meng-unboxing kotak tersebut karena bisa saja isinya adalah bom atau sebuah jebakan yang dikirim oleh musuhnya. Menggunakan pisau dapur, Jason dengan hati-hati perlahan menyobek satu persatu tali dan lakbannya yang ketika dibuka, isinya adalah sebuah kotak mainan tentara-tentaraan lengkap dengan kendaraan dan berbagai senjata infanteri yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Entah siapa yang mengirimnya dan bagaimana orang ini bisa tahu alamat tempat tinggalnya, Jason tidak mau ambil pusing dan memilih untuk pergi ke dapur sambil minum cocacola. Tak lama terdengar suara jatuh, lantas Jason memeriksanya yang ternyata kotak mainannya sudah tergeletak di lantai tapi anehnya adalah mainan-mainan tersebut pun sudah hilang entah kemana disusul dengan suara aneh dari dapur dan kabal telepon yang terputus sehingga bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan mainan-mainan tersebut. Saat itulah Jason mendengar ada suara di dalam blower dapur lantas dia pun memeriksanya dan tiba-tiba Ya, Jason menemukan sekutil senjata mainan tentara yang ternyata cukup menyakitkan jika menembus kulit manusia saat itulah muncul tembakan yang berasal dari kolong kursi sehingga Jason segera pergi ke toilet dan mengunci dirinya dari dalam. Yang menarik adalah walaupun sebagian besar peluru yang ditembakkan terbuat dari plastik dan mainan Jason tetap mengalami luka dan kesakitan sehingga ukuran tidak bisa menjadi jaminan untuk Jason meremehkan apa yang sedang dihadapinya saat ini. Untuk itu, Jason pun mengambil Glock 26 miliknya untuk menembaki sesuatu di kolong sofa tersebut pertanda bahwa Jason menganggap serius insiden ini dan tidak main-main dengan apa yang sedang dihadapinya. Setelah memburbar dir sofa, kesayangannya Jason pun langsung dibuat terkejut saat melihat target yang dia tembaki tadi ternyata adalah mainan tentara-tentaraan yang ada dipakai tadi. Mereka semua hidup dan bergerak seolah benar-benar pasukan tentara yang sedang berada di medan perang. Saat itulah muncul tiga helikopter mini dengan persenjataan lengkap Jason pun diserang menggunakan roket launcher yang membuat dirinya dipukul mundur bahkan sekarang apartemennya hancur berantakan hanya gara-gara mainan tentara yang bisa hidup ini. Dan sekali lagi meskipun mereka semua hanya mainan tapi luka yang didapatkan oleh Jason jelas tidak main-main meskipun lukanya berupa sayatan, lecet, dan darah sikit-sikit tapi jika lukanya banyak dan tepat mengenai bagian vital tetap saja itu bisa berbahaya yang lama-lama bisa menimbulkan hilangnya nyawa seorang Jason. Ketika satu heli masuk, Jason menggunakan selimut untuk menangkapnya menginjak-injaknya sampai hancur dan karena masih bisa bergerak Jason pun memasukkannya ke dalam kloset dan menyiramnya dan karena masih bisa bertahan barulah Jason melakukan sesuatu yang berlebihan dan agak sedikit lebay dengan menyetrumnya menggunakan hair dryer yang membuat listrik di apartemennya mengalami korsleting. Padahal kan bisa tinggal ambil saja, buang atau petahin gitu sekuat-sekuatnya mainan kalaupun bisa hidup tetap secara nalar ukuran kita jauh lebih kuat dan menang tapi ya kita kembalikan lagi kepada Jason yang mungkin seperti itu cara dia menyelesaikan masalahnya Setelah menjahit luka dan menyiapkan tabung spray sebagai senjata Jason pun mengintip pintu yang langsung disambut oleh mainan meriam yang hampir saja mengenai benguknya sehingga Jason tidak memiliki pilihan lain selain keluar dari jendela dan berjalan di antara tepian gedung yang sangat tinggi Setelah mengatasi semua pesukan helikopter dan berhasil sampai di sisi lain dari apartemennya Jason pun melihat bahwa tersisa dua tim lagi yakni tim bermobil yang bersenjatakan minigun dan satu lagi tim meriam yang menganggap jika Jason masih berada di kamar mandi saat itulah muncul ide untuk malihkan perhatian mereka menggunakan mainan bebek yang ada di kolam dimana saat tim mobil mendekati bebek tersebut Jason langsung menghampiri tim meriam dan menyemprotnya menggunakan tabung pemedam kebakaran dan sambil papal etot Jason pun langsung mengeluarkan tabung spraynya untuk dijadikan penyembur api hingga membuat pasukan mobil terbakal dan meleleh karena terbuat dari bahan plastik setelah semuanya selesai Jason pun menghitung satu persatu tentara mainan ini sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam box dimana dia masih bingung dengan bagaimana mainan-mainan ini bisa hidup karena setelah diperiksa tidak ada alat elektronik atau mekanisme mesin kecil yang membuat mainan-mainan ini bisa bergerak sehingga bisa dipastikan bahwa mainan ini memiliki nyawa seperti boneka Chucky yang memang bertujuan untuk membalas kematian majikan mereka yaitu Hans Morris sehingga hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi Jason yang tidak hanya bisa membunuh manusia sungguhan tetapi juga mainan yang merupakan manusia mini jadi-jadian lelah dengan semua keributan ini Jason pun berendam di kolam untuk menenangkan pikirannya tapi tiba-tiba ya ada sesuatu yang melukai pergelangan tangannya entah apalagi itu Jason kemudian segera menjahit lukanya dan mengambil sebuah kartu emergensi untuk meminta pertolongan namun karena teleponnya terputus dia pun naik lift untuk meminjam telepon di lobi dalam perjalanan menuju ke lobi Jason pun mendengar sesuatu di balik dinding lift hingga membuat papan tombolnya meledak yang dalam kondisi gelap gulita Jason melihat sesosok mainan yang ternyata masih tersisa satu dimana mainan tersebut mirip sekali dengan karakter John Rainbow tapi dengan wajah dan bentuk yang menyeramkan Jason pun memutuskan untuk keluar dan naik ke atas lift dimana disitu sudah ada si Rambo yang menunggunya di atas sambil menunjukkan kegarangan dia dengan melukai tangannya menggunakan pisau seolah dia sudah siap untuk melakukan peperangan dengan cepat Jason pun loncat ke lift lain yang kebetulan sedang turun dimana dia tidak sadar jika Rambo diam-diam telah nyumput di balik celah dampal sepatunya ketika sedang rebahan sambil menenangkan diri saat itulah si Rambo naik ke atas dadanya dan menikam Jason berkali-kali menggunakan pisau kecil mainannya ketika sudah sampai di lobby dan pintu lift sudah terbuka Jason pun langsung tak sadarkan diri akibat mengalami pendarahan yang cukup banyak tapi tiba-tiba ya Jason langsung menangkapnya dan mendorong Rambo ke arah pintu hingga Rambo hancur terjepit pintu lift tersebut Jason pun mengambil tas milik Rambo yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah bom waktu yang ketika pintu sudah tertutup dan tak ada lagi kesempatan untuk selamat Jason memilih untuk pasrah dan faktanya Jason tidak sadar jika di belakang box tersebut terdapat sebuah peringatan tentang bonus kejutan yaitu mainan Rambo dimana bom yang dibawanya merupakan bom asli berbahan termonuklir skala kecil sehingga cukup masuk akal jika ledakan yang ditimbulkan cukup besar dan mampu menghancurkan area di sekitarnya dengan dampak yang cukup parah film pun diakhiri dengan memperlihatkan mainan balerina yang sedang berputar dimana sebuah kejadian ini merupakan sebuah karma bagi seorang Jason yang melalui arwah ibunya Hans Morris mainan-mainan buatannya pun bisa hidup seperti boneka caki untuk membalas nendam kematian penciptanya yaitu Hans Morris sendiri tamat ending yang cukup mengcocokankan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berharganya sebuah mainan bukan diukur dari mahal atau murahnya harga mainan tersebut tapi dari bagaimana cara kita memainkannya saya John mewakili direksi yang bertugas semuanya cepat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya adios bubur ayam California chuao 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 chua